Halo, gue Zulwinters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue mau ngasih guide tentang gimana caranya farming Korea selain jual barang di AUNCIEN. Jadi teman-teman pasti udah punya yang namanya coinmaker ini. Ini tuh sekalian tutorial gimana sih cara maksimalin si coinmaker ini. Pertama-tama, buat teman-teman yang belum tau gimana caranya buat coinmaker, ini tuh ada di Arcane dan ini tuh ada di yang nomor 3 ini. Ini teman-teman tinggal buka aja Arcane-nya sampai ke yang lapis ketiga ini. Dan teman-teman bisa bikin coinmaker. Nah, kalau kalian udah buka research-nya di SpiritOrf, nanti tuh teman-teman dapet coinmaker gratis. Dan sekarang kita lihat ada apa aja di coinmaker ini. Pertama, disini tuh ada 2 tab, yaitu coin dan proses ya. Nah, disini proses itu, ini tuh dikasih tau gimana caranya buat golden trade. Cara bikin golden trade. Nah, golden trade itu buat apa? Golden trade itu dibikin buat bikin cowrie guys. Jadi buat bikin cowrie situ, butuh 1 golden trade dan pattern shell. Nah, mungkin gue akan jelasin yang lain ya. Gue akan jelasin yang tentang bikin cowrie dulu. Nah, yang bikin cowrie ini, si golden trade ini bisa didapetin dari kalau teman-teman bonti guys. Ini ya, gue liatin quest bonti gue belum selesai. Jadi gue bisa ngeliatin ke teman-teman, teman-teman, kalau hadiah bonti itu salah satunya ada ini. Nah, ada golden trade ini. Quest bonti itu bisa dapet 4 setiap quest ya. Berarti 4 x 6 disini kita bisa dapet. Nah, terus teman-teman juga bisa bikin disini. Bisa bikin di coinmaker ini, di proses. Bahannya adalah fiber dan golden sense. Nah, ini juga teman-teman perlu golden sense. Dan golden sense ini juga ada questnya kalau nggak salah. Jadi tuh ada questnya harus dapetin golden sense 5 kalau nggak salah. Jadi ya, ini tuh sekalian guide buat teman-teman yang bingung golden sense itu dari mana gitu ya. Nah, setelah teman-teman bikin golden trade-nya, teman-teman tinggal bikin aja di coinmaker ini. Nah, sebelum gue liatin di mana cara dapetin golden sense, buat bikin golden trade-nya ya, disini gue mau liatin dulu, kalau dengan 3 pattern sale ini, kita bisa dapetin 500 kauri. Nah, disini gue punya 100 dan 130 pattern sale ya. Nah, kalau pattern sale-nya itu bisa didapetin dari yang pertama tuh teman-teman bisa hunting segala macam yang ada di laut. Entah itu monsternya atau gathering-nya atau mining-nya itu tuh ada chance buat dapetin pattern sale gitu. Kalau teman-teman searching ngebunuh-bunuh ikan gitu ya, pasti dapet pattern sale. Dan yang satu lagi caranya sama kayak cara buat dapetin golden sense. Jadi, mungkin disini gue akan kasih tau dulu gimana caranya teman-teman bisa dapetin golden sense dan pattern sale selain dari ngebunuh-bunuh ikan di laut. Pertama, teman-teman buka map. Nah, kayak gini. Buka map. Nah, terus teman-teman lihat di map yang ada bacaannya ini, golden sense ini. Oke, gue akan menuju ke sana dulu. Nah, ini kita udah sampai di lokasi golden sense. Jadi, ini tuh lokasinya kayak pantai dan ada kayak percikan-percikan emas gitu ya. Serpian-serpian emas gitu. Dan disini tuh teman-teman bisa dapetin golden sense dan bisa dapetin pattern sale juga gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat kertas. Teman-teman lihat kertas dan cari yang namanya ini guys. Nih, cari yang namanya iron cauldron ini. Nah, ini tuh bisa didapet dari daily activity ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman nyelesaikan daily gitu, nanti tuh bisa dapet itu. Nih, gue liatin disini. Nah, ini di gift of justice ini teman-teman bisa dapetin 1 heavy iron cauldron 1 setiap hari. Nah, jadi teman-teman tinggal daily aja dan bisa dapetin itu. Nah, oke. Kita kembali ke caranya. Jadi, caranya itu adalah teman-teman lihat kertas, terus equip dan cari yang namanya iron cauldron tadi. Terus dipakai di slot bar ya. Nah, kayak gini. Dikeluarin aja. Dan di semua area ini, di semua area golden sense ini, kalian tinggal pencet aja. Tinggal klik aja. Tinggal tap aja gitu ya. Sama kayak teman-teman muko kalau pakai senjata. Dan ini bisa di AFK-in sambil nunggu. Dan ini tuh lumayan lama gitu. Nah, ini gue dapet pattern shell 1. Ini tuh bisa random. Bisa dapet 1 pattern shell atau bisa dapet 1 golden sense. Nah, bisa juga dapet clay ya. Jadi, ini tuh antara dapet clay, pattern shell, sama dapet golden sense. Ini tiga-tiganya menurut gue bagus. Karena clay itu kan teman-teman tau sendiri bisa dipakai buat bikin field ya. Terus golden sense yang saya kepakai buat bikin golden thread. Sedangkan pattern shell itu dipakai buat bikin ke orisnya guys. Gitu. Jadi, disini teman-teman tunggu aja sampai durability-nya habis. Dia tuh punya durability kalau belum dipakai ya. 36 durability-nya. Dan dia nggak bisa dibenerin. Ini akan gue tunggu dulu sampai iron cauldron-nya itu hancur guys. Nah, by the way. Ini tuh teman-teman bisa sambil jalan-jalan. Ya, sambil jalan-jalan. Pas lagi ngerjain ini tuh, ini nggak harus AFK juga. Teman-teman bisa jalan-jalan. Sambil nunggu iron cauldron-nya habis. Teman-teman juga bisa buka onsen kayak gini. Lihat-lihat barang gitu ya. Dan proses penyaringan emasnya tuh masih berjalan gitu. Nah, biasanya. Gue kalau lagi nyaring emas kayak gini. Buat nyari golden sense. Biasanya tuh gue buka-buka onsen guys. Jadi gue cari apa yang menarik. Dan apa yang bisa gue bid gitu ya. Yang memungkinkan gue bid atau ada yang bisa gue jual gitu. Nah, sambil nunggu semua iron cauldron gue tuh hancur gitu. Dan itu sebenarnya dibilang lama nggak juga. Nih, teman-teman lihat disini. Udah 14 ya. Udah 14. Durability dari 36. Jadi, sebenarnya sebentar aja tuh udah berkurang setengah gitu. Nah, disini teman-teman bisa lihat ya. Gue liatin di sistem. Nah, ini tuh dapet golden sense-nya tuh. Gue baru satu guys. Ini emang kurang hoki ya. Ini kurang hoki. Jadi, kebanyakan dapet pattern sel-nya. Cuman nggak apa-apa. Karena sebenarnya bahan utama bikin kauri-nya tuh justru pattern sel-nya ini. Jadi, teman-teman nggak perlu capek-capek buat grinding di bawah laut gitu. Itu kan kadang-kadang suka males ya gitu. Harus bawa pet bawah laut terus ya dan sebagainya gitu. Males aja gitu. Harus kejar-kejaran sama nafas. Kalo misalkan teman-teman nggak pake petnya ikan. Gitu. Nah, cuman buat teman-teman yang lagi ngerjain quest golden sense ini. Teman-teman tinggal sabar aja buat dapetin golden sense-nya. Mungkin butuh beberapa iron cauldron ya kalo nggak hoki. Tapi kalo hoki kayak tadi gue tuh cukup satu aja. Cukup satu iron cauldron tuh udah selesai questnya itu. Limanya itu. Nah, gue dapet golden sense lagi. Dan ya, ini karena gue cuman contohin aja. Nah, sekarang gue ke rumah. Gue akan balik ke rumah buat lihat seberapa kauri yang gue dapet guys. Ya, gue udah di rumah dan gue akan ke coin makernya. Ya, by the way. Hasil yang gue dapet ini. Ini tuh bukan hasil satu hari ya. Bukan hasil dari satu kali ini. Bukan hasil dari satu kali. Satu iron cauldron. Ini tuh kalo nggak salah. Tiga. Tiga iron cauldron kalo nggak salah. Dapet 14 biji tuh. Soalnya kadang tuh kalo hoki tuh bisa dapet 5 atau 6. Satu iron cauldronnya. Tapi kalo nggak hoki ya tadi. Kayak tadi cuma 2 gitu. Itu termasuk nggak hoki guys. Oke, ini gue bikin semua. Gue cuma bisa bikin 4. Nah, dapet 4 golden trade. Habis itu kita bikin coin. Kita bikin kauri guys. Nah, ini kita bisa bikin 50. Ya, ini tuh cuma kepake baru 50 aja nih golden trade-nya. Gue masih punya banyak banget. Gue tinggal cari aja nih. Pattern saya ke bawah laut gitu ya. Kalo emang kepepet banget butuh kauri gitu. Oke, kita lihat dapet berapa gue. Oke, 25 kauri. Instant guys. 25 ribu kauri. Dan ini tuh gue masih ada 3 kali lipatnya lagi. Berarti kalo gue farming pattern sale. Gue tuh bisa dapet. Ini anggap aja gue cari 5 lagi. Gue dapet 5 lagi ya. Karena gue beresin bonti. Gue tuh bisa dapet 50 ribu. Berarti 75 kauri guys. Gue dapet dari sini. Dan 75 ribu itu banyak banget ya. Buat kauri ini. Kadang kan dia suka habis buat dipake naikin rumah. Kalo enggak temen-temen misalkan iseng ngebit apa gitu ya. Cuman ya. Dengan temen-temen rajin. Temen-temen harus rajin bonti ya. Jelas bonti. Usahain bintang 5. Terus ya usahain juga temen-temen rajin buat ngabisin stok iron cardernya. Nih by the way. Dengan gue dapet segitu aja sebenernya iron cardern gue tuh masih banyak guys. Nih gue juga bukan tipe orang yang sering nyaring gitu. Ini masih banyak banget. Temen-temen bisa bayangin. Gue bisa dapet berapa kauri dari 9 iron cardern ini guys. Gitu kira-kira guys. Jadi temen-temen tuh harus ini ya. Temen-temen harus rajin-rajin buat nyaring-nyaring golden ya. Golden Sand. Karena ya dari situ kita bisa dapet kauri yang banyak. Jadi kita ya gak perlu capek-capek buat jual barang di Elgson ya. Itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Asal temen-temen gak boros beli ini itu gitu. Oke. Kayaknya gitu aja tutorial singkat kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa tetap support channel ini. Karena gue bakal terus bikin guide yang bermanfaat. Dan informatif tentu aja buat temen-temen yang main cimera lain guys. Oke. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke temen-temen yang lain yang siapa tau butuh informasi tentang cimera lainnya nih. Sampai ketemu di video gue yang lain. And see you guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.